Disiplin buruk PAM Suwakarsa dibentuk, itulah tema Rossi malam hari ini. Saya memiliki narasumber Wakil Gubernur DKI Jakarta, anggota Komisi Tiga Fraksi Demokrat, Sosyolog Universitas Indonesia, dan Koordinator Kontras. Saya ke Pak Riza dulu, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana menjelaskan bahwa untuk membuat masyarakat disiplin, mitra penegak hukum, polisi, harus menggandeng orang yang selama ini Jager Pasar, Premat, yang kental dengan label kekerasan, atau justru ketidakdisiplinan? Ya, itu kan sudah menjadi satu kebijakan daripada kepolisian ya. Tentu kepolisian lebih memahami, lebih mengerti, apakah kebijakan keputusan itu diambil, sudah memenuhi ketentuan peraturan pulangan yang ada, kemudian apakah sudah memenuhi dan harapan kita bersama dan dianggap efektif. Saya kira tadi Pak Wakil Kapolri sudah menjelaskan kenapa melibatkan masyarakat, kelompok masyarakat warga untuk terlibat. Bagi kami, Pemprov, tentu semuanya kami serahkan dengan aturan. Ini jadi, karena Pemprov membutuhkan polisi untuk juga ikut dalam operasi justis ya, maka menyerahkan diskresi ini pada kepolisian gitu ya, Mas Riza ya? Ya, tentu kita kan ada dalam rapat-rapat koordinasi ya, sesuai dengan arahan daripada pemerintah pusat, juga sepulgat, maka perlu ditambah pelibatan pengawasan, perdisipinan dengan menghadirkan aparat TNI-Polri. Dalam perjalanannya, mungkin TNI-Polri perlu melibatkan unsur masyarakat lainnya, tentu itu menjadi kewenangan TNI-Polri, kami menghargai, menghormati. Tentu harapan kami atas nama Pemprov, semua yang penting sesuai dengan aturan regulasi, dan tujuannya tercapai, tidak menimbulkan... Soalnya ada tadi kan poin yang dicatat dari Mas Imam atau Fatiha begitu kan, menegakkan disiplin dengan ketakutan. Apakah Pemprov DKI ingin juga dianggap sebagai pemerintahan di mana ingin menegakkan disiplin dengan menyebarkan ketakutan pada publik Jakarta? Ya tentu tidak mungkin kita ingin orang disiplin dengan cara menakut-nakuti ya. Kita sepakat ada berbagai cara menegakkan disiplin, melalui edukasi, pendidikan, sosialisasi, pemahaman, pengertian, dengan berbagai cara itu juga bisa menggerakkan orang untuk lebih patuh saat dan disiplin ya, tidak dengan cara menakuti. Dan sekirah kepolisian juga tidak bermaksud... Untuk menakut-nakutin? Kalau iya untuk menakut-nakuti, tapi semata-mata justru ingin mungkin ada cara lain menyadarkan orang yang mungkin disangkanya tidak bisa disiplin, ternyata bisa disiplin ya. Mudah-mudahan dengan demikian semua semuanya justru... Ada sedikit gangguan sambungan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, nanti mungkin kita sambung lagi kalau hubungannya sudah lebih baik. Mas Didi, tadi kan sudah dibilang ada memori, tapi Anda bilang move on dong. Jangan hanya beranggapan bahwa preman PAMSO Akarsa itu pada waktu reformasi saja atau 1998. Ya, setelah reformasi ada paradigma yang berubah terkait dengan khususnya stabilitas politik dan keamanan publik gitu ya. Dulu kita mengingat zaman Orde Baru, stabilitas politik dan keamanan publik pendekatannya melalui pendekatan keamanan. Namun kita melihat setelah transformasi pendekatannya sudah melalui pendekatan penegakan hukum gitu. Nah, dalam konteks itulah yang kemudian dengan proses reformasi TNI Polri yang kemudian lahir Undang-Undang Kepolisian tahun 2022, itu membuka atau menyadarkan kepada kita bahwa paradigma terkait dengan PAMSO Akarsa itu sudah berubah gitu. Karena di Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang 2 di 2002 ini sudah diatur mengenai PAMSO Akarsa itu. Kemudian dari Undang-Undang itulah yang kemudian ditugaskan untuk membuat PP. Dan di PP 43 tahun 2012 jelas diaturlah di situ bahwa mengenai eksistensi PAMSO Akarsa yang kemudian dielaborasi sekarang ini oleh Peraturan Kapolik. Mungkin supaya bisa dijelaskan Mas Didi, apa yang membedakan PAMSO Akarsa dulu dengan sekarang? Legal standingnya? Paradigmanya. Paradigmanya atau legal standingnya apa kalau dijelaskan untuk publik secara lebih sederhana? Ya, dulu kita memahami bahwa PAMSO Akarsa itu bentuk payung hukum ya. Hadirnya PAMSO Akarsa itu tidak jelas yang kemudian hadir di publiknya dengan munculnya kelompok-kelompok sipil yang bersenjata yang kemudian menghadang para mahasiswa yang ingin melakukan aksi demonstrasi di DPR. Kalau sekarang? Sekarang adalah dilegitimasi dengan payung hukum yang jelas yaitu di Undang-Undang 2 tahun 2002 kemudian diatur kembali di dalam PP 43 tahun 2012 dan dielaborasi lebih teknis lagi di dalam Peraturan Kapolri nomor 4. Persis, Mas Didi yang ingin saya tanyakan supaya penonton bisa memahami apa yang Anda katakan, apa yang membedakan PAMSO Akarsa yang sekarang ini kita bisa lihat apa dari PAMSO Akarsa? Justru itu, saya ingin menjelaskan Mbak Rosi, kalau bicara PAMSO Akarsa sekarang, kalau kita memahami utuh, mari kita bicara seutuhnya mengenai aturan, mengenai Peraturan Kapolri. Di situ PAMSO Akarsa maksud dan tujuannya apa dan kemudian kalau kita bicara PAMSO Akarsa sendiri terdiri dari ada yang namanya Satpam, Satkampling, kemudian pengamanan yang berbasis kearifan lokal, begitu. Nah kalau kita bicara Satpam, di sini aturannya sudah sangat jelas, aturannya sudah rigit bahwa mulai dari perekrutan, kemudian dari pelatihan, mengawasan, pengendalian semuanya di bawah tanggung jawab PAMSO Akarsa. Ini juga dilegitimasi oleh kepolisian, tidak usah khawatir bahwa semuanya di bawah pengawasan dan kendali sepenuhnya. Apabila ini terjadi kepolisian, maka tanggung jawabnya ada di kepolisian Republik Indonesia. Yang digaris bawahnya adalah jangan khawatir, ini tidak akan menimbulkan kepolisian atau melampaui kewenangannya, dan itu semua ada di bawah tanggung jawab kepolisian Republik Indonesia. Jadi begini, ketika semua tanggung jawabnya ada di bawah kepolisian, apakah bisa dijamin juga secara undang-undang maupun secara tertulisnya, bahwa orang-orang yang menjadi terlibat dalam PAMSO Akarsa ini, seperti Orma, selalu juga ada Kamling, seperti itu, mereka tidak akan melakukan semangunangan. Karena seperti yang kita tahu, bahwa di masa silam, ketika masa otoritarianisme Soeharto, kita tahu bahwa PAMSO Akarsa ini sebenarnya menjadi kombatan, ataupun para militer yang sebenarnya untuk mengamankan masyarakat sipil, sehingga pada akhirnya muncul konflik horizontal. Tapi itu katanya sudah dijelaskan, bahwa jangan memandang PAMSO Akarsa seperti dulu, PAMSO Akarsa. Betul, tetapi jaminannya seperti apa, dan apakah ada mekanisme evaluasi yang disiapkan oleh Polri apabila terjadi kesewonang-wenangan di lapangan. Saya sepakat sekali dengan yang tadi Pak Imam jelaskan, bahwa PAMSO Akarsa ini sebenarnya memang dibentuk pada saat momentum COVID untuk menciptakan ketakutan agar masyarakat lebih disiplin. Tetapi bagaimana dengan kesadarannya dalam masa kritis seperti ini? Apa sih yang Anda cemaskan? Apa yang Mbak Fathia cemaskan? Karena begini, ada beberapa misalnya teman saya, mereka bilang, oh kalau di lingkungan saya itu disiplin banget, karena RTRW-nya galak, banyak yang siskamling. Itu kan sebenarnya bagian dari pelibatan masyarakat untuk saling mengawasi. Lebih harmonis. Kenapa kita harus mencemaskan datangnya PAMSO Akarsa, lalu Jager Pasar, apa yang paling menakutkan dari dibentuknya ini secara resmi? Pertama begini, dari institusi polri sendiri, kita tahu bahwa ada banyak dari catatan kontras, ada banyak masalah yang ada di dalam dari institusi polri itu sendiri. Angka-angka penyiksaan yang memang itu dilakukan adalah dominannya dapat dari polisi. Nah apabila polisi sendiri akan memiliki tanggung jawab lagi untuk mengorganisir orang-orang yang masuk ke dalam PAMSO Akarsa ini, apakah itu akan menjadi hal yang efektif? Ketika misalkan tidak ada PAMSO Akarsa, kita tahu bahwa di rukun tetangga, rukun warga sudah membuat banyak sekali inisiatif untuk membangun kesadaran warga dalam menjaga angka penyebaran COVID-19. Menurut saya itu sudah cukup, jadi cukup memaksimalkan bagaimana peranata sosial yang berlaku di rukun tetangga dan rukun warga ini untuk terus berlanjut. Tidak perlu menggunakan aktor-aktor lain seperti kelompok sipil bersenjata ataupun PAMSO Akarsa yang itu justru akan menimbulkan potensi untuk kesenang-wenangan seperti itu. Karena mereka akan mempunyai legitimasi lebih untuk melakukan pendisiplinan. Meskipun ada jaminan bahwa mereka tidak akan ada abuse of power atau melampaui kewenangannya? Apakah bisa dijamin? Itu pertanyaannya. Jadi kita tidak tahu bahwa orang-orang yang akan direkrutkan... Kembali lagi kami mengalami gangguan koneksi, kami kembali sesaat lagi.